Hai Hai guys saya ejsprojekrepe hari ini saya ingin berfungsi tips dan cara ejus distributasi cara manual tanpa menggunakan timing light Oke first kita cabutlah dulu semua kabel plug kita nih dari nomor satu hingga nomor tiga sebag-bagnya kita tanda lah bagi dia nomor-nombor satu nomor dua nomor tiga supaya nanti kita pasang kita ingatlah dan ini yang terakhir nomor tiga selepas itu cabut kabel antara koil dan distributor lepas itu kita cabutlah host vacuum distributor nih host vacuum timing advanced dan normal lepas itu sama juga kita tanda aja supaya kita ingat senang cerita kita tanda adalah V nomor host vacuum yang dibawah ini pun sama juga kita tanggalkan juga soket distributor ini pun kena tanggalkan selepas itu kita guna spana 12 mm untuk lenggarkan nut distributor nih selepas itu goyang-goyangkan distributor ini dan cabut soket sensor water sending unit pun kena tanggalkan juga penutup getah atas playwheel ini pun kita kena tanggalkan juga so apa yang kita perlu buat kita pusing terus steering kita ke kanan kita pusing dia bagi habis sediakan reset extension bar panjang extension bar pendek dan soket box 19 mm so selepas itu kita boleh pusingkan lah kering sap pulih kita nih kita just pusing aja macam ni kita pusing aja kering sap pulih kita nih sampai kita jumpa lubang kecil ini pada cam sap pulih dan lubang kecil itu mesti selari lah dengan mark yang ada di timing cover ataupun mark bulat yang ada di playwheel kita nih berada di lima darjah lah sebelum top dead center sebelum kita pasang distributor kita guna spana 8 mm nih untuk buka dua biji nut 8 mm nih lah pada distributor cap nih nah kita buka aja lah kita cek router dia kontek 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 kabel plug tuh oke lagi atau tidak dalam distributor nih ada leaking atau tidak nah kita just buka aja lah kalau masih oke cuma kita pasang balik nanti baru kita pasang balik lah kita pasang balik lah dalam engine tapi kalau guna distributor baru dapat ya lah buka macam nih bab deh baru kan so selepas tuh bolehlah cek dia punya kontek nih kontek kabel plug nih sama ada dia masih oke kah ataupun tidak boleh cek lah kalau oke kita guna lah balik pastikan juga rotor distributor nih dalam keadaan baik kalau udah dalam keadaan baik lagi kita boleh guna balik lah selepas sudah pastikan semuanya dalam keadaan baik rotor oke kontek kontek pun oke juga tidak leaking minyak kita boleh ikat balik lah keep nih pasang balik selepas itu kita pusingkan lah pulih distributor nih kalau kalau kurang perasan dekat pulih ini ada parit kan kita selarikan parit tuh dengan tanda yang ada di distributor nih sebelum kita pasang balik distributor kita ambil penutup getah nih kita tutup lah balik kita simpan balik dekat atas debok tuh dekat playwheel socket sensor water sending unit pun kita pasang balik lah juga so selepas tuh kita boleh masukkan lah balik distributor nih ke dalam lubang tuh selepas distributor tuh sudah dimasukkan ke dalam lubang tuh kita ambil nut 12mm nih dan kita ikat lah dekat pemegang distributor tuh ikat play tangan jajan dulu bagi ketat dan selepas tuh kita pasang baliklah socket distributor nih so selepas tuh kita boleh pasang lah balik host becum nih tengok kalau kita sudah tanda dia kita mark dia senang jangan tapi ya bingung bingung yang host kedua nih pun yang sudah kita tanda kita letak baliklah dekat nomor dua yang kita tanda pada distributor so cable connection antara distributor dan coil nih pun kita pasang baliklah dekat coil kita pasang dekat coil nah dekat sini tapi sebelum tuh jangan lupa pasanglah lapik penahan cable connection antara coil dan distributor nih pas sudah pasang kita kasih masuk jalah dekat coil balik kita just tolak dia sampai dia bunyi klik tuh dia ada masuknya tuh pastikan betul-betul masuk lah takut nanti kalau dia terlepas engine tidak dapat dihidupkan pula so selepas itu kita boleh pasang baliklah cable plug kita ikut yang kita mark tadi tuh dari nomor 1 sampai nomor 3 so selepas itu kita boleh hidupkan engine kereta kita lah dan kita adjust lah distributor kita nih sikit agak-agak lah dalam 7 darjah begitu untuk bagi timing kita advance sikit lepas itu kita boleh ketatkan balik nat 12mm ini kalau kita ketatkan agak-agak jalah sebab kalau lampu ketat thread dalam head tuh boleh lose dan yang terakhir kita tunggulah engine kita betul-betul panas sampai pipas ready atau tuh pusing baru kita selaraskan lah timing minyak yang ada di keberita tuh selaraskan lah paling bagus dalam 1-1 1-2 begitu RPM bergantung lah sama usia kereta oke guys itu jalan untuk hari ini semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua jika video ini bermanfaat jangan lupa support saya di channel ejsprojekripe like, komen, dan subscribe dan subscribe dan subscribe